Ya ampun sampai 5 yang putus Mana ini? Ketelen Gue akan ngasih tau penyebabnya dan solusinya Gimana ya temen-temen ya Jadi kalau kalian ada masalah seperti itu Jangan panik, gak usah panik, tenang aja Kalian gak akan celaka hanya karena Bell ini Hai guys, selamat datang kembali lagi di Youtube channel Ini spuspa, aku kembali untuk kalian Aku benar-benar bersenang kembali lagi Mohonlah aku ke pangan, gak ngerti Di rambut balik gimanain, pusing aku Jadi gini guys, sesuai dengan judulnya Aku mau cerita, oke aku mau cerita Teman-teman, tentang Karet Bell yang putus Sebelum aku cerita, like, subscribe video ini Dulu ya temen-temen channel ya Kalian gak ketinggalan informasi-informasi tentang Bell sesuai dengan pengalamanku, karena ada banyak banget Video yang aku buat, temen-temen Ini ceritaku temen-temen Aku, selanjutnya namanya putus Karet Bellnya itu ada 5 Temen-temen, jadi aku pakai power O Yang warna pink 2 Itu kalian bisa lihat Banyak banget, aku udah buat video sebelumnya Terus kalian lihat di video-video terakhir itu adalah Yang bagian sini tuh gak pakai Karet Bell temen-temen, karena putus Terus bagian sini juga gak pakai Karet Bell karena putus Banyak yang putus tuh Karena, 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 karena Kalian gak tau penyebabnya dan solusinya gimana ya temen-temen ya Jadi, jadi gini Penyebabnya, aku waktu itu harumnya kontrol Bell itu kan sebulan sekali nih temen-temen Tapi, waktu itu aku gak bisa kontrol Bellnya sebulan sekali karena aku lagi sakit temen-temen Ya, sebenarnya aku pernah yang namanya kram otot selama beberapa hari aku gak bisa jalan Dan, sakitnya datang-pergi, datang-pergi Ya udah, abis itu aku gak bisa kontrol selama dua bulanan, bahkan lebih waktu itu Akhirnya, di udah bulan kedua gitu, ada satu yang putus dulu Aku baru sadar, next Ada lagi yang putus, next Ada lagi yang putus, ya ampun Sampai lima yang putus Wow banget Jadi, akhirnya aku kontrol Bell Akhirnya, aku ganti Nah, nah itulah penyebabnya Yang kedua penyebabnya itu Adalah, ketika aku tuh makan yang terlalu barbar temen-temen Jadi, ya walaupun aku ini Diginya udah gak sakit sekarang ya Aku tetep aja yang namanya pakai Bell Nih kan ya temen-temen Ya, aku gak boleh terlalu barbar makannya Kayak makan yang keras-keras Kerupuk lah, apalah itu Yang gitu-gitulah, yang agak keras Jadi, dia akan memberikan banyak tekanan kan temen-temen ya Karena yang seperti itu, itu memberikan tekanan Pada Bell dan karot Bell kalian Jadi, ya Begitulah Bisa aja dia menyebabkan putus Yang ketiga nih, yang ketiga Ada memang jenis karot Bell yang agak rapuh temen-temen Maksudnya yang cepat putus gitu loh Soalnya, aku ini udah pakai Bell selama satu setengah Tahun Lebih bahkan Aku gak pernah yang namanya ngalamin karot Bell putus Nah, waktu ini ada subscriber ku yang nanya Kak, karot Bell ku putus? Aku bertanya-tanya Emang iya bisa karot Bell putus? Ketika kan Ternyata aku ngalamin Dan aku sekarang menjawab temen-temen Jadi, kalau misalnya karot Bell kalian putus Ya, kalian gak usah panik Gak usah panik Silo aja, silo aja Kalian bisa tunggu waktu kontrol kalian Kalau mau nih Kayak aku waktu itu kan Belum bisa ke Denpasar Karena jaraknya agak jauh banget nih Dari Singaraja ke Denpasar nih Jadi, harus nyari waktunya yang tepat Baru aku ke Denpasar Baru aku kontrol Aku ganti Tapi, kalau misalnya kalian baru aja pasang Bell nih Baru aja pasang Bell Dan kalian mau perkembangan gigi kalian itu cepat Jadi, ketika ada karot Bell yang putus Kalian buru-burulah ke dokter Oke, jangan sampai kalian nunggu waktu lama lagi Putus, nunggu lagi Jadi, kalian ya lama perkembangannya nanti Oke So, kalau misalnya kalian ada masalah seperti itu Don't panic Gak usah panik Tenang aja Kalian gak akan celaka Hanya karena Bell ini Gak akan kenapa-napa Hanya karena Bell teman-teman Tenang Hubungin dokter kalian Minta solusinya Lalu kontrol Oke, kontrolnya itu ya Ganti karetnya Atau apalah itu Kalau misalnya kalian ada permasalahan Bell Oke Terus, kalau satu lagi nih Bonus nih bonus Bonus ekstra nih Kalau misalnya ada juga Bell yang lepas Breket maksudnya nih Breket yang lepas nih Kalian juga gak usah panik teman-teman Jangan panik Aduh, gila Kemana ini? Ketelan Sebenarnya awal-awal aku suka panik Aku melihat dua Bell teman-teman Tanpa sengaja Waktu itu, waktu dulu Ya Gak aku aja yang ngalamin Banyak orang yang ngalamin Bahkan Raditya Dika juga ngalamin Yang namanya nelen breket Tapi ya Dokternya bilang Gak apa-apa Nanti dia juga keluar Itu yang dibilang Nah kan penyebabnya Udah makan makanan yang terlalu barbar Kontrolnya juga kelamaan Jadi solusinya adalah Kalian harus sering-sering kontrol Teman-teman ya Kalau misalnya kalian gak bisa kontrol Sebulan sekali gitu loh Sebisanya sih kontrolnya sebulan sekali Oke Biar gigi kalian tuh tetap dibersihin Gak ada karang yang nempel Jadi kalian gak saryawan Gak ada masalah-masalah mulut lainnya gitu loh Sebisanya Sebulan sekali Oke Terus Jangan makan makanan yang terlalu barbar lah gitu loh Kalau keras nih makanannya Bawa ke belakang ya Jangan digigit di depan Oke Jangan sekali-kali gigit makanan yang keras tuh di depan Karena gigi kalian sebenarnya gak kuat teman-teman Oke Jadi ditopang doang sama Ini kawat Dia sebenarnya gak kuat Jadi bawalah ke belakang Ke pangkal Oke Kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih tentang Bihal Silahkan komen aja di kolom komentar Aku sebisanya akan jawabin Terus aku juga buatin kalian playlist tentang Bihal nih Ada banyak banget informasi tentang Bihal Yang aku buatin buat kalian disana Oke Oke that's all See you guys on the next video Bye and have a great day